Disangkanya saya itu, itu tali rapia. Tapi pas didekatin, itu rambut. Rambut? Rambut, gumpal, didekatin lagi, ternyata itu kepala. Rambut, gumpal, didekatin lagi, ternyata itu kepala. Dengan arah sumber yang kemarin sudah muncul di video-video saya, ya kan? Dengan konten kemarin itu tentang... Ghibah yang pertama. Tentang yang pertama itu ghibah, ada empat-pat, ya kan? Iya, ada empat-pat. Terus tentang horror yang sebelumnya di tempat kerja yang lama. Iya, horror tempat. Jadi, namanya itu pabrik berhantu. Nah, itu nanti ditampilkan di sini. Oke, mungkin sekarang Kang Andes ini akan bercerita kembali tentang cerita horrornya di tempat kerja yang baru, ya Kang? Iya. Karena kemarin Kang Andes sudah beritahu kepada kita semua, gitu kan? Bahwa di tempat yang baru ini, tempat kerjanya ada beberapa makhluk sosok yang memang mengganggu, ya Kang? Iya. Sering dan sering menampakkan? Kalau mengganggu sih tidak, berarti. Oh, nggak ya. Maksudnya sering menampakkan dan terlihat. Sering menampakkan, terlihat. Berarti itu karyawan, berarti melihat semua, ya? Kalau masalah semua karyawan sih belum tahu. Cuma itu yang pernah melihat itu driver-driver yang menaruh mobil saat malam hari. Sama ya, seperti saya yang sebagai security yang jaga malam. Oke. Nah, itu ya. Langsung aja ke ceritanya. Silahkan Kang. Awal mula, cerita yang pertama itu bagaimana? Kalau awal mula, saya kan masuk di tempat kerja ini baru beberapa bulan, Kang. Iya. Sekitaran baru tiga bulan lebih lah. Karena masuk itu bulan Agustus, tanggal 17 Agustus pas, hari kemerdekaan. Dan sama seperti di tempat yang lama, satu bulan pertama itu nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada hal janggal apapun. Baru menyesuaikan begitu ya? Iya. Terus untuk bulan berikutnya, baru cerita-ceritanya doang dari driver-driver yang pernah menemukan atau melihat sosok seperti itu. Yang pertama itu sosoknya berwujud apa, Kang? Kalau yang pertama saya lihat, itu ada salah satu gudang, ya seperti gudang gula lah. Gudang gula, itu kalau kelihatannya di jendelanya. Iya, di jendelanya. Pas patroli malam, di jendelanya itu ada sosok besar, hitam, dan matanya itu menyala merah. Itu kan, yang saya lihat. Yang pertama kali saya lihat di tempat kerja yang baru ini. Makhluk tersebut sering menampakkan diri? Kalau sering enggak, hanya malam-malam tertentu. Kayak malam Jumat. Kliwon, ya. Enggak, Kliwon juga ada. Tidak tergantung Kliwon atau tidaknya. Tapi setiap malam Jumat, pasti dia ada. Dan malam Selasa, kalau kebetulan lagi jaga malam, dia ada. Apakah hanya menampakkan diri atau dia berpindah tempat? Menampakkan diri. Dan di situ saja, di jendela, ya itu saja posisinya. Tidak berpindah. Untuk sosok selanjutnya? Kalau sosok selanjutnya ada perempuan, istilahnya kalau perempuan yang ini, kadang di depannya tempat gula, jadi itu ada rak-rak susun untuk tempat-tempat barang, itu kadang di atasnya kelihatan. Kadang juga di atas mobil, di mobil buah kan, di atasnya itu duduk. Dan itu juga, supir sama security yang dulu itu katanya pernah ngalamin juga seperti itu. Jadi seperti itu, kalau sosok yang perempuan ini. Dan yang berikutnya, untuk sosok berikutnya itu sama. Kayak video sebelumnya itu sosok pocong. Pocong juga? Pocong juga. Di sebelah mana itu, Kang? Kalau pocong itu depan pos, kan di situ ada tempat sampah, pembungan sampah, depan pos. Itu kadang di sampingnya, kadang di atasnya, ini seperti itu, pindah-pindah. Tapi tidak berpindah tempat yang jauh, di situ-situ saja. Dan rekan kerja Akang itu sudah sering melihat, ya? Kalau untuk yang lain, saya tidak tahu. Kadang mereka juga, apa, ngasih tahu saya, ya ada yang pernah lihat, ada yang tidak. Tapi ini saya yang pernah lihat juga, gitu. Dengan adanya makhluk tersebut nih, Kang, apalagi di tempat kerja baru kan. Gimana sih tanggapan Akang gitu? Kalau tanggapan saya kan seperti biasa, kan? Nggak usah mikirin atau tidak usah menghiraukan hal seperti itu kan. Yang penting kita fokus kerja. Dengan kita fokus kerja, ya kita bisa fokus untuk melihat mereka, bahkan melihat mereka, yaudah selesai gitu. Nggak usah dihiraukan, nggak usah dilihat. Dilihat hanya sekilas, tapi ya nggak kayak orang penasaran, beliau terus tidak. Jadi udah, masa bodoh gitu. Yang penting tugas saya jaga tempat itu, niatnya kerja, ya sudah kerja. Selain malam hari mungkin di waktu maghrib atau sore hari, makhluk tersebut sudah eksis menampakkan diri, pernah nggak? Kalau yang pernah itu bukan maghrib, jam 9 malam. Kalau masih sorenya jam 9 malam. Itu masih sore kan istilahnya kalau jam 9 malam. Itu udah menampakkan. Cuma nggak tahu untuk yang lainnya nih, kalau saya emang pernah melihat sosok seperti itu. Itu kan biasanya malam-malam nih, Kang. Kan biasanya kalau misalkan kerja itu ada sip-sipnya ya? Ada sip-sipnya. Iya. Kalau misalkan kebagian sip sore, misalkan sip sore terus pulang malam. Kalau untuk sipnya nggak ada yang pulang malam. Oh nggak ada, berarti? Jadi ada dua sip, sip pagi sama sip malam doang. Jadi 12 jam. Kalau sip pagi, dari pagi sampai jam 7 malam. Nah jam 7 malam, sampai jam 7 pagi lagi. Berarti ngalamin yang namanya di malam hari? Di malam hari saja. Itu ada temannya apa nggak biasanya kalau kerja? Kalau kerja kita berdua. Berdua. Berdua saja. Kalau lagi patroli berarti? Kadang berdua, kadang sendiri-sendiri. Ya yang sering sih berdua. Istilahnya kan bukannya takut, tapi emang patroli itu berdua. Tapi kadang juga sendiri. Nggak selalu berdua juga. Selain sosok yang tadi muncul nih, Kang? Ada lagi mungkin? Ada lagi, Kang. Itu sosok kepala. Kepala. Kepalanya doang. Jadi saya kira itu awalnya, itu di bagian tempat muat barang ke mobil gitu. Di situ disangkanya saya itu tali rapia. Tapi pas didekatin, itu rambut. Rambut? Rambut, gumpal. Didekatin lagi, ternyata itu kepala. Memang jelas kelihatan bukannya? Jelas, emang jelas. Berarti memang di setiap pabrik ada makhluk tersebut ya? Mungkin banyak juga ya, Kang? Banyak. Soalnya kan kita juga kan ya tidak tahu ya masalah pabrik itu dibangun di tanah lapangkah, atau tanah kuburan, atau tanah apa, saya tidak tahu. Cuma, setiap tempat juga, ya seperti di video sebelumnya, saya menerangkan itu, di semua tempat itu pasti ada. Jadi, gimana kita menyikapinya saja. Oke guys, jadi, menurut keterangan dari Kang Andes ini, katanya selain makhluk-makhluk yang tadi itu ada yang namanya kakek ya, Kang? Kakek lagi apa? Lagi batuk. Lagi batuk. Cuma, kalau kakek, sosok kakek itu lagi batuk, ya bukan kakek sih, jadi batuknya orang dewasa, bapak-bapak, cuma hanya terdengar batuknya doang. Tapi tidak ada sosoknya. Dan itu, persis di samping pos itu ada gudang, bengkel, ya bengkel peralatan. Jadi itu, di situ, suaranya. Dan saya dekati, ya tidak ada sosok, tidak ada apa. Itu berlangsung lama atau sebentar? Kalau batuk, kadang satu kali, kadang dua kali, udah hilang. Tanpa disengaja gitu ya? Tanpa disengaja. Tapi itu setiap malam. Berarti setiap hari ada? Setiap hari ada. Dan itu emang udah biasa ya? Udah biasa. Kita juga, ya selama berapa bulan kerja di situ, ya sudah tidak kaget. Awal-awal kerja, kaget. Disangkanya ada orang, saya samperin ke situ, ternyata tidak ada orang. Jadi seperti itu. Dan di tempat kerja Kang Ades yang baru ini, ada banyak sekali yang namanya mobil angkut ya, Kang? Iya. Yang belakangnya ada bok-bok gitu kan? Iya, mobil bok-bok barang. Katanya, nyala sendiri ya? Nah, itu ada salah satu mobil itu, nggak tahu ceritanya seperti apa si mobil itu. Entah bekas tabrakan atau apa, saya tidak mengerti. Cuma ada satu mobil yang sering nyala sendiri. Kadang lampunya nyala sendiri, kadang mesinnya juga nyala. Jadi waktu Kang Ades ini lagi kerja, ya biasanya mobil itu ada di dekat pos, suka dipindahin dulu ya? Iya. Jadi kalau mobil itu ada dekat pos, ya saya pindahin ke belakang. Biar tenang kerja. Tenang, biar jauh lah dari saya juga. Itu jenis mobilnya sama dengan mobil yang lain apa? Sama. Oh, sama juga. Sama. Cuma beda warna. Oke. Jadi yang lain kan ada yang warna kuning tuh kepalanya, tapi itu yang berwarna hijaunya. Ada lagi Kang, sosok di tempat kerja yang baru? Nah, kalau untuk sosok belum melihat, cuma kedengaran suaranya saat di toilet. Kembali lagi nih toiletnya. Sama, kayak video-video sebelumnya ya? Sebelumnya. Kalau yang kemarin kan di toilet ada yang namanya, apa sih, cewek SMA ya, berumah darah gitu kan, menampakkan diri. Kalau ini gimana Kang? Kalau ini hanya sekedar, ya kadang nangis, kadang ketawa, ya itu. Cuma suara-suara doang. Toiletnya di? Belakang. Oh, berarti toilet luar? Toilet luar. Oke. Tidak nyatu sama pos, jadi kita mau ke toilet itu harus jalan ke belakang. Dan Akang sering ke situ? Sering banget. Gimana tukang rasanya? Kalau rasanya itu, ya gimana sih orang yang namanya, orang takut sama hal seperti itu, tapi tugas kita udah seperti itu, ya kita harus memberanikan diri. Ya ada rasa merinding, terus rasa deg-degan, takut istilahnya takut, ya ketemu berpapasan gitu. Ya campur aduk. Enjoy aja ya? Tapi ya enjoy namanya tugas kan. Kita bertanggung jawab sama tugas, kita biarkan saja. Nah gitu ya teman-teman, jadi itu sedikit cerita, karena ya namanya Kang Andes ini banyak sekali ya, Kang cerita-cerita. Banyak sekali. Jadi disimpan dulu, dan sekarang Kang Andes baru pulang kerja ya, Kang? Baru pulang kerja. Baru pulang kerja, tadi-tadi malam. di video ini saya menyampaikan sangat berterima kasih kepada Kang Andes, sudah memberi kesempatan untuk saya menghadiri acara pelantikan di SMK Ulil Albab. Iya. Dengan apa namanya, jamuan terus penerimaan yang luar biasa sekali. Iya kan? Sering-sering Kang nih ngundang. Siap. Nanti juga saya undang balik. Siap. Begitu. Dan saya pengen muncul nih di kontennya Kang Andes, kapan nih kira-kira? Nanti kalau ada luang waktu, saya kabarin. Tapi bukan konten horor ya? Bukan. Kita refreshing lah. Taunya bosen horor terus ya? Iya. Bosen. Jadi kalau di channel ini guys, ya ceritanya horor terus, cuma emang pengalaman-pengalaman pribadi, orang-orang yang sebagai narasumber Bapak, Gagas Agasta ini. Saya masih 25, Kang. Oh masih 25. Masih 25. Jadi kakak. Kakak. Gagas Agasta ini, ya ceritanya horor semua, cuma pribadi yang narasumber pernah ngalamin. Betul sekali. Dan untuk teman-teman di rumah, saya nanti akan mencoba menceritakan beberapa cerita yang memang hanya diceritakan oleh saya sendiri. Jadi selain podcast lah. Saya akan mencoba. Semoga teman-teman di rumah bisa mendukung lah. Oke Kang, mungkin cukup sekian. Karena pesan-pesan dari Kang Andi sudah tersampaikan semua ya? Iya, sudah disampaikan semua di video sebelumnya. Di video sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe ke channelnya Kang Andris Afandi. Yang berinisial AAA Channel. Warna background itu merah ya? Nah, itu ya. AAA Channel. Jangan lupa di subscribe. Kemudian follow Instagramnya. Namanya Afandi Andris. Terbalik. Terbalik. Oke teman-teman di rumah, cukup sekian. Kami pamit mohon undur diri. Jangan lupa juga subscribe ke channel Gagas Agasta. Dan tekan tombol loncengnya. Biar nanti kalau ada notifikasi ke handphone kalian bisa ditonton langsung. Dan bisa di komen. Wajib komen ya. Wajib komen dengan hal yang positif. Biar nanti saya lebih semangat. Dan mencari konten yang lebih horror lagi. Oke, sampai jumpa Kang. Terima kasih dan selamat sore.